Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wih ada pendukungnya AS Roma Keren AS Roma ini AS Irama Jodi Sebenernya Roma Irama itu Presiden favorit gue Iya dia salah satu calon presiden Yang menurut gue Paling syariah Kalau misalnya Ada yang mengusungkan dia Ada partai yang mengusungkan dia jadi calon presiden Pasti partai itu adalah PKS Partai Keadilan Soneta Partai Keadilan Soneta Ya dangdut banget Gak mungkin korupsi daging sapi Dagingnya gak di korup Paling kulitnya ya buat gendangnya Iya Gini Sekarang itu Kemarin gue Baru nonton infotainment Acara TV sebelah Apa? Cek and cek cok Eh beneran Berita artis dan selebritis Gila gue emang gak level ya Nonton-nonton acara gosip Males Males banget Gue gak pernah digosipin Eh Artis juga komik Waktu itu Ada followers gue yang bilang kayak gini Bang Joy Sekarang hebat banget ya Udah jadi artis Posternya ada dimana-mana Poster gue yang mana? Itu bang Poster yang gambarnya Tubuh seorang perokok Lo tau tubuh seorang perokok Serem banget ya kan Gila Tapi Tapi gak apa-apa Jadi Jadi artis Ganteng Ujung-ujungnya Narkoba Percuma kayak gue dong Gak narkoba Ganteng juga enggak Biasanya artis-artis Yang punya kasus narkoba Itu Yang punya muka ganteng Itu kasusnya berat-berat Contohnya siapa *** Ahmad Ganteng Kasusnya Narkoba *** Peter Pan Ganteng Kasusnya Wanita Andika Kangen Ben Andika Kangen Ben Kasusnya Dua-duanya Jadi yang lebih ganteng Siapa Andika Kangen Ben Maka Gini loh Gini loh Kalian itu Jangan menilai orang Dari penampilan Biasa Penyakit-penyakit Orang-orang Indonesia Itu kayak gitu Ngeliat ada orang Pake baju koko Terus pake baju Pake peci Udah dibilang Paji Padahal belum tentu Dia haji Sapa tuh tukang bubur Kan ada Ada film ya kan Tukang bubur naik haji Mungkin nanti ada Tukang docalang pergi umroh Itu film apaan coba Jadi gini Gak semua orang Yang pake peci itu Bisa kita kan Kita katakan baik Gue pernah ngeliat Ada orang Pake peci di TV Acara horor tengah malam Iya tau Acara horor tengah malam Pokoknya kerjaannya Kesurupan terus lah Acara apa itu ya Masih dunia lilin Ini serius Tiga hari yang lalu Gue nonton Orang kesurupan Itu ditanya kayak gini Kamu siapa Kamu siapa Terus setannya Masa bilang gini Setannya gitu doang Terus dia ngomong Kasih tau gak ya Udah pak hajinya kepo Setannya kredibilitasnya Gak bisa dipercaya Itu Seakan-akan tuh Manusia tuh Sekarang sudah Mengkodeta alam gaib Kasian Sebenarnya setan-setan itu Kasian Lu Lu bayangin aja Misalnya ada setan-setan Yang lagi anak-anak tidur Terus ditarik Dimasukin ke mediator Kan kasian Mungkin ada setan-setan Yang lagi pacaran Misalnya kuntilanak Lagi pacaran sama Buto Ijo Buto Ijo nya ditarik Kuntilanak Akhirnya mereka LDR Iya kan Beda kota aja LDR Apalagi beda alam Kalau misalnya setan-setan itu Lagi berantem sih Gak apa-apa Misalnya pocong Versus kuntilanak Pocongnya ditarik Kuntilanaknya Menang Akhirnya yang kalah Pocong Yang gak terima siapa Farhad Abas Terus Kadang-kadang kalian pernah Lihat gak ada Peristiwa di jalan raya Yang menurut gue Paling aneh banget Pengemis Pengemis itu sekarang Sudah mengkudeta polisi Jumlah pengemis sama polisi Banyakan siapa Banyakan pengemis Kalau tiap lampu merah Paling ada polisi dua Pengemisnya satu batalion Emang gini ya Mengemis itu Di Indonesia Sudah menjadi Lapangan pekerjaan Sudah menjadi Peluang bisnis Mengemis itu susah Cobain aja Susah kan Pengemis itu susah Butuh skill Buku Butuh Disiplin ilmu yang tinggi Disiplin ilmunya banyak Dari Tata Busana Tata Rias Sampai Koreografi Butuh penjiwaan Om Makan om Makan om Emang gue Menurut pengemis ya Aduh Terus Selanjutnya gini Kalau pemerintah Gak bisa Memberdayakan pengemis Nanti jadinya kan Seperti itu Kalau bisa Pengemis itu Harus Dikasih penyuluhan Contohnya kayak gimana Diajarin gimana caranya Mengemis yang baik Mengemis sesuai undang-undang Kalau perlu pengemis itu Dikasih SIM Surat izin mengemis Kalau SIM-nya SIM C Bisa ngemisin motor Kalau SIM-nya SIM A Bisa ngemisin mobil Apalagi SIM-nya SIM B Itu kan buat Mobil besar ya Lu enak Bisa ngemis di kontainer Kayak gitu Nah Sekarang Gak semua pengemis itu Miskin Banyak banget pengemis yang kaya Dimana? Di kampung Di kampung itu pengemis Rumahnya besar-besar Tapi mereka tetap ngemis Intinya apa? Mereka loyal Sama pekerjaannya Iya Tapi kasihan juga Gue pernah ketemu Sama pengemis Dia gue kasih duit Waktu itu Tapi protes Gue ngasih duitnya Gope soalnya Om Ini ngasihnya dikit amat Sabar aja Kan masih honorer Belum diangkat dia Kecuali kalau diangkatkan Enak Jadi Pagi nunggu sore Jadi kerjaannya mungkin Di kantor bengong ya Bengong aja Hati-hati Orang bengong itu Bisa Menimbulkan kesurupan Orang kalau udah kesurupan Pasti otaknya gak dipake Gue waktu itu pernah Ke Apa Ke kantor kelurahan Bikin KTP Pak Bikin KTP berapa? 50 ribu Itu pasti lagi kesurupan Otaknya gak dipake Makanya kalau lu Ke kantor kecamatan Jangan lupa Di rumah itu jangan Berangkat dari rumah Jangan sendirian Berdua Sama Pak Ustadz Biar ditemenin Misalnya ditanya KTP berapa pak? 50 ribu 50 ribu Keluar kamu Keluar kamu Siapa sebenarnya kamu? Kasih tau gak ya? Sangat malam gue ajui